Silahkan untuk bapak-bapaknya maksimalkan yang paling kadang terlebih dahulu Atau samping kiri kami, silahkan panitia untuk bisa memaksimalkan Ini masjid al-latif Ini masjid al-latif Nggak salah Kok segini? Saya juga kecepatan sih Yaudah, mulainya ntar aja Allah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Aduh Selamat menikmati Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ya Yaudah Tumben Tumben Selamat menikmati Selamat menikmati Assalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati Bapak peran Baik ibu bapak Baik ibu bapak sekalian Kita lanjutin Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Berikan keberkahan Buat kita Ketika ekonomi membaik Bismillahirrahmanirrahim Pangkal mula Kehancuran orang Itu karena dia mencoba Memiliki Dan menikmati Yang dia gak punya Ya Bapak ibu sekalian Ya Coba deh Perhatikan Hancurnya manusia Hilangnya karir Rusaknya rumah tangga Belangsaknya hidup Tidak tercapainya harapan Karena mencoba Memiliki Dan menikmati Yang dia gak punya Dia coba berselera Dengan yang dia gak punya Dia berselera Dengan yang Punya orang Disitulah Hikmah Kenapa Rasulullah haramkan Kita memiliki Menginginkan Yang saudara kita punya Jadi Berselera Dengan Yang Kita gak punya Berselera Dengan yang kita Gak bisa miliki Ini pangkal mula Kerusakan hidup Bapak ibu sekalian Mari saya ambil Contoh Kalau Antum tiap hari Naik Avanza Antum gak akan Menginginkan Alphard Betul gak? Maka saran saya Kalau anda Cuman mampu Beli Avanza Naik Avanza aja Kalau mau coba-coba Naik Naik Bajay Atau naik BEMO Sehingga begitu Naik Avanza Anda berkata apa? Alhamdulillah Enak banget Kalau anda Naik Numpang Alphard Sama orang Numpang Apa namanya Nissan Elgrand Begitu loh Tiba-tiba Anda naik mobil Avanza Bilang apaan? Ya Begini Mobil apa Dokar Kenapa? Karena coba-coba Berselera Dan kalau rumah Antum sederhana Saya sarankan Jangan pernah Mau diajak Nginep Di rumah Orang Yang punya Kolah Renang Begitu Lu pulang Keluar Rasanya Apa? Ya Janganlah Begitu Teman-teman Itu Pangkal Mula Kehancuran Hidup Itu Begitu Gitu Gadget Anda Itu Me To Megang Samsung Galaxy Note 10 Bilang Apa? Terus Ngerasa Apa Dengan Handphone Gua Banting Handphone Gimana Sih Gitu Jadi Subhanallah Itu Sebabnya Hikmahnya Rasulullah Melarang Haram Hukumnya Melarang Pengen Yang Yang Saudara Mempunyai Begitu Juga Soal Wanita Eh Bapak Bapak Dengerin Ini Lo Lihat Di TV Di Handphone Dimana Wanita Dengan Tubuh Begini Dengan Indah Begini Terus Enak 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 Asik Terus Apa Yang Terjadi Enggak Berselera Dengan Yang Di Rumah Ini bukan Cita pengalaman Pribadi Loh Ya Subhanallah Jadi Nikmati Pak Nikmati Yang Anda Punya Anda Enggak Akan Pernah Khususahan Hidup Demi Allah Saya Bersumpah Tidak Akan Pernah Mengalami Khususahan Hidup Tidak Akan Pernah Mengalami Getirnya Hidup Kalau Kita Coba Menikmati Apa Yang Kita Punya Saya Enggak Terima Pak Jokowi Jadi Presiden Tapi Switching Pikir The bread Ah Itu Yang Gue Punya Gue Nikmati Begitu Akhirnya Jadi Nikmat Sekarang Tadinya Ngeselin Gitu Ya kan Kita Switching Boleh Ya Alhamdulillah Kita Punya Kualitas Presiden Kita Kayak Begitu Alhamdulillah Sekarang Apa Doakan Saja Biar Dikasih Kemampuan Alhamdulillah Untuk Mengangkat Indonesia Kembali Gitu Selesai Gak usah Pusing Pikiran Kita Gak usah Dibebani Dengan Hal-hal Yang Aneh Gitu Betul Saya Mau dikasih Alphard Yang Mau ngasih Ada orang Orangnya Ada disini Lagi Duduk Gitu Saya Tolak Alphard Yang Demokrasi Coba Bayangin Eh Saya Bersumpah Demi Allah Enggak Main Alphard Aja Saya Bila Enggak Enggak Mau Kenapa Terlalu Jomplang Terlalu Tinggi Untuk Membelikan Saya Dibelikan Sebuah Alphard Enggak 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 Akhirnya Saya Bisa Bersyukur Dengan Mobil Hyundai Saya Yang Sederhana Akhirnya Enggak Kepakai Di rumah Enggak Bisa Saya Mau Pakai Yang Biasa Aja Ketika Kepengen Baru Naik Gitu Selesai Sudah Hidup Jadi Enggak Pusing Pegang Ini Untuk Prinsip Insya Allah Hidup Aman Tenang Damai Tentram Wanita Wanita Enggak Ada yang Jelek Sudara Allah Ciptakan Itu Indah Semua Bibirnya Tipis Cantik Bibirnya Tebel Seksi Enggak Ada yang Jelek Wanita Rambutnya Panjang Anggun Rambutnya Pendek Energi Kulitnya Putih Loh Seksi Bagus Indah Kulitnya Hitam Seksi Badannya Langsing Bagus Badannya Gemuk Imut Imut Mana Ada Wanita Yang Jelek Sudara Nggak Ada Wanita Yang Jelek Hidungnya Mancung Luar Biasa Indah Sekali Hidungnya Pesek Gebesin Gitu Mana Ada Wanita Yang Jelek Cobalah Pikirkan Eh Bapak Bapak Coba Pikirkan Coba Pikirkan Bentuknya Rambutnya Hidungnya Semua Mana Juga Jangan Jelek Kalau Anton bisa melihat Dengan kacamata Seperti itu Subhanallah Nikmat Hidup Ini Nikmat Hidup Ini Saya jatuh Cinta Dengan Istri Saya Sekarang Karena Rambutnya Itu Panjang Sampai Sepantar Waktu Itu Karena Dalam Pikiran Saya Kan Wanita Itu Yang Kita Lihat Film Jackie Chan Drunken Master Gitu Kan Wanita Wanitanya Rambutnya Dikepang Putih Sipit Putih Rambutnya Dikepang Itu kan Wanita Dalam Kepala Kita Waktu Itu Ternyata Melihat Dia Begitu Sehingga Jatuh Cinta Dan Sekarang Rambutnya Dipotong Pendek Saya Bila Panjang Anggun Terus Sekarang Pendek Napsuin Selesai Udah Gak Ada Jelek Coba Pikirkan Itu Semua Coba Giginya Rata Luar Biasa Anggun Giginya Gingsul Lucu Gitu Kan Bener Serius Pak Wah para Bapak Pikirkanlah Seperti Itu Anda Juga Begitu Dalam Kehidupan Juga Begitu Insya Allah Kita Akan Menikmati Apa Yang Kita Punya Ya Kebalikannya Juga Kepada Wanita Tolong Seperti Itu Ya Istilahnya Ada Orang Bilang Daripada Sepuluh Burung Di Pohon Lebih Satu Di Tangan Bener Enggak Sepuluh Burung Di Pohon Punya Siapa Ih Bagus Banget Yang Itu Ya Amun Ih Keren Ih Bukan Burung Loh Iya Kan Begitu Juga Para Wanita Nikmati Saja Burung Yang Anda Punya Mudah Mudah Anda Loh Kenapa Ketawa Ini Biasa Saja Nikmati Saja Burung Yang Anda Punya Gak Usah Mikirin Sepuluh Burung Di Pohon Lebih Satu Di Tangan Dan Anda Bisa Pegang Kapan Saja Anda Mau Jadi Jaman Sekarang Dimulakan Allah Ketika Ekonomi Membaik Ketika Ekonomi Turun Gak Ada Masalah Gak Ada Masalah Ya Sangat Sekali Gak Ada Masalah Ketika Ekonomi Turun Kita Bahas Gak Ketika Ekonomi Membaik Ini Jangan Lupa Jasa Pasangan Hidup Yang Setia Mendabiki Kita Semasa Menderita Ini Kebanyakan Penyakit Terang Laki Mohon Maaf Mohon Maaf Ini Kebanyakan Penyakit Terang Laki Dia Susah Susah Sesama Pasangannya Dan Ketika Dia Sukses Berhasil Kemudian Dia Mulai Mencoba Berpaling Padahal Yang Dia Nikmati Itu Adalah Hasil Doa Dari Dia Dan Pasangan Ya Nah Ini Tolong Bisa Dimengerti Perasaan Kami Gue Kayak Mewakili Perempuan Tolong Mengerti Perasaan Kami Kami Yang Doakan Bapak Jadi Gak Boleh Boleh Asal Dapat Izin Gitu Aja Sudah Paham Kesana Artinya Jangan Lupa Jasa Pasangan Yang Semasa Susah Mendampingi Jangan Melupakan Jasa Itu Ucapkan Terima Kasih Yang Sebesar Besarnya Ucapkan Selalu Doa Gitu Kalau Lo Nggak Doain Gue Udah Tabrakan Gitu Ya Kecuali Kalau Dibilang Saya Nggak Pernah Doain Kamu Wah Berarti Ada Orang Lain Yang Doain Gue Gitu Kan Kalau Nggak Karena Kamu Saya Nggak Bisa Begini Coba Bapak Tolong Katakan Itu Ekonomi Akan Membaik Insya Allah Kalau Nggak Karena Lu Nih Gue Berantakan Gitu Kalau Nggak Karena Kamu Nih Duh Saya Udah Gimana Gitu Ya Teringat Jaman Kita SMP Lagu Ikang Fauzi Yang Berjudul Apa Tuh Di Malam Ini Ku Beranikan Diri Menemuin Tuh Kesekian Kalinya Tau Nggak Nggak Tau Beda Beda Umur Kita Janganlah Kau Takut Janganlah Kau Takut Tidak Guna Pula Kau Bicara Apa Tau Dong Masa Nggak Yang Tau Apa Kau Baling Tua Apa Dimari Kau Buka Mataku Kau Tuntun Hidupku Melangkah Hidup Jauh Gitu Yang Menjauhkan Diri Dari Godaan Barang Yang Nista Kulakukan Dia kan pada Waktu itu kan Narkoba Suntik Dan sebagainya Dia enggak Sentuh sama Sekali kan Gara-gara Itu kan Kau Buka Mataku Kau Tuntun Diriku Memulai Hidup Baru Menjauhkan Diri Dari Godaan Barang Yang Nista Kulakukan Semua Untukmu Orang sekarang Protes Kok enggak Karena Allah Bersyukur Aja Dia enggak Pakai Kenapa Dijelek Begitu Belakangan Nanti Dia akan Menemukan Karena Allah Subhanahu Wata'ala Jadi penyebabnya Biasa aja Jangan Tiba-tiba Orang Dikritik Aja Mau bikin 2-1-2 Dikritik Habis-habisan Mulai 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 Konek Mulai Konek Ya udah Mau bikin Silahkan Aja Pak Kalau ente Enggak suka Tempe Enggak suka Tahu Lu makan Pizza Lu makan Yang lain Biarkan Kami makan Tempe Dan Jadi oceh-ocehan mereka Mereka tuh suka ngeselin pak Kalau kita lagi kaya, dia bilang apaan? Korupsi tuh, boros, korupsi tuh pasti korupsi Pelit, dasar pelit, pelit Kalau kita lagi miskin, dia bilang apaan? Ini gara-gara males nih Gara-gara males nih, pasti males nih Kalau kita lagi bangkrut, dia bilang apaan? Itu gara-gara bodoh, gara-gara boros Kapan kita baik di mata mereka, saudara? Apa kita mau hidup dengan cara-cara seperti ini? Forget it, lupakan Ambil keyakinan sendiri Jalani hidup dengan apa yang kau yakini Dan jangan lupa Mintalah hati nurani Untuk sebagai hakim yang adil Dalam mengambil keputusan Hati nurani yang saya maksud Bukan pikiran, bukan logik Tapi sebuah tetesan daripada Allah SWT Karena dia bersifat murni Ruh itu minallah, tanyalah ruhmu Ruh gak ada pada binatang Yang ada nyawa Binatang gak punya ruh pak Dia punya nyawa Memang beda Ya bedalah Ya bedalah Ruh menyawa Tumbuhan Ruh gak punya nyawa Dia cuma tumbuh hidup Gitu loh Gak bisa sakit Mana ada tumbuhan sakit Ya Dia mati kalau dia sakit Selesai Kalau binatang bisa sakit Dicubit Dipukul Ngahing-ngahing sakit Sakit dia Sakit Tapi Dia gak punya Pertanggung jawaban Gak ada yang mau disiksa Gak ada yang mau dipuji Ya kecuali kasus-kasus khusus gitu ya Kayak anjingnya Ashabul kahfi dan sebagainya Lokasi penghargaan dia masuk ke dalam surga Gara-gara menjaga ulama Katat nih penting kalimatnya Anjing aja masuk ke surga Gara-gara jaga ulama Betul? Anjing masuk ke surga Gara-gara jaga ulama Saudara Allahu Akbar Di zaman Rasulullah Pohon kurma masuk ke surga Gara-gara Merindukan Nabi SAW Suatu ketika Nabi Lagi khutbah Dimimbar yang baru dibikin oleh para jamaah Oleh para sahabatnya Ketika Nabi baru naik Dan mengucap Assalamualaikum Terdengar suara isak tangis yang kencang Nabi diam Dia cari sumber isak tangis itu Ternyata Yang isak tangis itu adalah Sebuah pohon kurma Nabi datangin Nabi hampir Wai Pohon kurma Kenapa kamu menangis? Apa jawaban pohon kurma? Ya Rasulullah Bencana apa yang paling besar? Kalau bukan sekarang? Kenapa? Dulu Kau suka berpegangan dengan aku Sambil mengisak nangis Kayak anak kecil Dalam hadis itu terisak-isak Seperti anak kecil Dulu kau bersandar Dengan ku Dulu punggungmu Menempel Kepada batang pohon ku Dulu kau berpegangan Dengan aku Sebelum berdiri Sekarang ada mimbar itu Kau tidak lagi Berpegangan dengan aku Kau tidak lagi Bersandar pada aku Aduh hai Lebih baik Aku mati saja Pohon kurma Pohon kurma Mencintai Rasulullah Nabi peluk Sudara Nabi peluk Dan Nabi berkata Aku akan minta kepada Allah Pohon ini Akan mendampingiku di sorga Jadi Bapak ibu sekalian Maaf ya Maaf 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 Bukan banding-bandingin Kalau Nabi Sulaiman Bisa berbicara dengan semut Mengerti bahasa semut Bukan berbicara Mengerti Kalau Nabi Sulaiman Bisa berbicara dengan burung Mengerti bahasa burung Rasulullah S.A.W Berbicara dengan semak belukar Berbicara dengan batu Berbicara dengan pohon Dan Hampir seluruh hewan Yang dijumpai Rasulullah Berbicara dengan seekor kijang Yang ditahan oleh sahabat Kijang itu mengadu Dia punya anak Dan dia lagi Nyusuin Nyusuin anaknya Dia mengadu pada Rasulullah Supaya Rasulullah Izinkan Saya ke hutan Dan kembali lagi Kijang itu dilepas oleh sahabat Dan kembali lagi setiap hari Sampai akhirnya sahabat Gak tega Dilepas seterusnya Unta Yang dipukul Ngadunya sama Nabi Nabi tegur pemiliknya Supaya jangan pukul Unta ini lagi Coba Semak belukar Merebahkan diri Batu menyingkir Sebelum Rasulullah jalan Pohon kurma menangis Kepada Nabi S.A.W Orang seperti ini Mau dibandingin sama Soekarno Coba bayangin Coba bayangin Kan disability thinking kan Disability thinking itu namanya Ketidakmampuan berpikir secara Ya disability gitu loh Disability Tapi ini disability dalam rangka Berpikir Kan aneh begitu loh It's just insanity gitu loh Mohon maaf kalimatnya ya Ya habis bagaimana caranya dibandingkan gitu loh Kalau mau banding-bandingin Saya juga bisa Saya mau tanya sama dia Kamu ini anak haram Paku anak halal Jawabannya apa? Anak halal dong Yang bener Bener lah saya anak halal Kamu tuh anak halal Gara-gara bapakmu dan ibumu Menyebut nama Nabi Muhammad Saat menikahkan Betul? Tanpa menyebut Nabi Muhammad Lu anak haram Sekarang tuh gak ada Rasa ini sama sekali penghormatannya Kita sebelum nikah bilang apa sih Astagfirullahaladzim 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 Baru saya bilang Baru Walinya berkata Saya nikahkan engkau dengan anakku Saya terima nikahnya Sebut nama Nabi Muhammad Coba gak pakai sebut Kau bukan muslim Haram Anak haram loh Kalau gak sebut Nabi Muhammad Coba aja Itu kan logika sederhana Jadi Lu halal nih gara-gara Nebut nama Nabi Muhammad Nabi Adam Ketika baru keluar dari surga Dia lihat di belakang itu Pintu surga bertuliskan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Ya Allah Siapa ini? Bukankah aku manusia pertama Yang kau ciptakan? La ulaka La ulaka La ulaka Makhlak tuh Kalau bukan karena dia Kalau bukan karena dia Kalau bukan karena dia Tidak aku ciptakan kamu Ayah Adam Saluh ala Nabi Muhammad Betapa mulianya dia Sampai dalam hadis kutsi Tercantum dalam kitab Duratun Nasihin Allah berfirman La ulaka La ulaka La ulaka Makhlak tul aflaki Kalau bukan karena engkau Kalau bukan karena engkau Kalau bukan karena engkau Ya Nabi Muhammad Tidak aku ciptakan langit bumi Setas isinya Kata Allah Bukan Nabi Muhammad setir Mesti baik Enggak Memang beliau mulia Buktinya ketika dia bersalah Allah tegur Dengan kata-katanya Abasa wa ta'walla Dia bermuka masam Tegurannya pun indah Bukannya kamu bermuka masam Tidak Itu agak kasar Ini Allah mengganti dengan Kata-kata apa Subyek ketiga gitu Katakan ketiga tunggal Kan kalau kedua kan Kamu Bermuka masam gitu kan Supaya tidak tersinggung Supaya menjaga hati Nabi Allah masih menghargainya Allah masih menyayanginya Dengan menyebutkan Dia bermuka masam Kalau enggak kan Tunjukkan Gitu loh Itu saking apa Allah cintanya luar biasa Yang lain ditegur langsung Ya Adam Ya Musa Ya Nuh Ya Ibrahim Tegur langsung Tapi kalau Nabi Muhammad Allah memanggilnya Ya Ayuhan Nabi Wahai Nabi Ya Ayuhan Rasul Wahai Rasul Karena memang mulia Masya Allah Sering sekali Perlakunya Membuat Nabi Muhammad Membuat Allah subhanahu wa ta'ala Kagum Dengan keindahan Budi pekerti Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Baik Kita kembali kepada topik Jadi zaman sekalian Ketika ekonomi membaik Maka yang perlu diperhatikan itu Adalah siapa Orang-orang Yang membuat hidup kita itu baik Siapa Orang-orang itu Hargai Hormati Berbagi Dengan mereka Yang membuat hidup kita baik Begitu Jangan lupa Akan jasa pasangan hidup Yang setia Mendampingi kita Semasa menderita Aisyah Anak saya Tercinta Tersayang Saya omelin Karena dia boros Ya Dikasih duit Berapa aja Sehari habis Ya Waktu zaman SD Di SD Sudirman Duit saya hilang Satu gepok Lima ribuan Kemana Saya taruh Di laci Ada lima ribuan Suka Buat Isah Bagi Gitu kan Dia bawa ke sekolah Disuruh baris Anak-anak Dibagiin Selembar 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 Tiga juta Terus sehari Bisa habis Yang baru Kasusnya Belum terjadi Belum Habis Kasusnya Masih tadi malam Masih saya interogasi Karena dia berkunjung Ke seseorang Orang itu Tahu Dianak saya Dikasih lima juta rupiah Sehari habis Saya tanya Put up aja Aisyah Aku kasih supir Lima ratus ribu Kasian dia Nganterin aku Sampai malam Saya diem Saya bener Masih terjadi Masih terjadi Ingat-ingat Kamu kemanain aja Aku beli makanan Berarti Lima puluh Lima bungkus Nasi padang Buat apa Aisyah Ya buat teman-teman Kamu yang bayarin Semua Ya aku lagi punya duit Pak Ini Masih terjadi Pak Masih terjadi Baru tadi malam Dan tadi pagi Masih saya interogasi lagi Kenapa Ada apa nih Ini anak saya Kok kayak begini Kok boros banget Walaupun Kan bukan uang papa Dia bilang gitu Uang aku Iya juga sih Tadi kan bingung kan Dengan anak kayak begini Terus apa lagi Aku kasih mama Saya menengok Oh dikasih elu Kamu kenapa Kasih mama Ya aku kan mau ulang tahun Tanggal 6 dia ulang tahun Terus Ya aku mau panggil Anak yatim Aku kasih mama Terus sisanya berapa Makamu Dibar-ibar Lima puluh ribu Ini sisanya Astagfirullahaladzim Saya baru sadar Baru sadar Di waktu subuh tadi Ketika zikir Itu doa saya Doa saya berkata Ya Allah Jadi karena semua orang Yang memandang Aisyah suka Jadi karena Dia disukai oleh Semua temannya Jadi karena Dia disukai oleh Gurunya Jadi karena Dia disukai oleh Semua orang yang memandangnya Gimana gak suka Boros begitu Saya bersumpah Demi Allah Saya baru menyadari Bahwa itu adalah Allah mengabulkan doa saya Dia diciptakan oleh Allah Dengan hati yang Gak ada pelitnya sama sekali Dia diciptakan oleh Allah Hati yang gak sayang sekali Dalam mengeluarkan uangnya Dia kasih orang Dia kasih ini Dia kasih ini Dia kasih ini Menang pegel gue gitu kan Ya Allah Tapi itu bagian dia doa Ya Allah Alhamdulillah Kau mengabulkan doa saya Dia disukai oleh Semua orang Dia disukai Dicintai oleh semua orang Ya gimana enggak Setiap punya apa-apa Kasih Apa-apa kasih Apa-apa kasih Saya laptop Kamu dimana Saya udah berapa hari Saya gak lihat ini Ada teman aku pak Dia mau ujian Dia gak punya laptop Terus Ya aku kasih Ambil 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 Dan laptop itu Belum kembali Katanya nanti Sore boleh kembalikan Ambil Itu ada banyak data Papar Semua ambil Ambil Laptop yang berwarna biru Kesian pak Dia gak punya Terus Ya karena Kalau aku bisa beli lagi Jadi gak bisa Loh Astagfirullahaladzim Ini ujian ketika ekonomi membaik Ujian Ujian begitu Ya Allah Saya cuma bisikin dia I love you just the way you are I love you just the way you are Aku mencintaimu Apa adanya Siapa yang buat lagu itu Siapa yang buat lagu itu Billy Joel Beda umur lagi Beda umur lagi Ya Allah Billy Joel Siapa Billy Joel Orang yang terlahir dengan Mongolia sindrom Ya Dia dihina di sekolahnya Dia dibilang Ah lu beda lu Amat kita Selalu begitu Apa kata ibunya Dan digubah Lagu itu dalam Tulisan Supaya dia jadi ngetop Karena dia ingin membahagiakan ibunya Dia gubah Dia bilang Teman-temanku bilang I'm different But my mother said No you're not different You're so familiar Keren banget Kata-kata ibu itu Ya You look so different You look so familiar Gitu kan Now I don't see you anymore I Don't go stranger Jangan merasa asing Don't go stranger Na-na-na-na La-na-na-na Than before Hmm Hmm Gitu kan Eh dong Now I'm seeing it anymore Hmm Hmm Na-na-na-na-na I love you just The way you are Mongolia sindrom Bisa menjadi orang terkenal Bisa menjadi penyanyi jazz Bisa menjadi bintang di masanya Dan dia mengabul Dan dia mewujudkan cita-citanya Bahwa setelah sukses berhasil Dia ingin mengajak ibunya kemana saja Dan dia berhasil gitu loh Seorang Mongolia sindrom Allah bikin dia kaya Allah bikin dia hebat Dia membawa ibunya kemana saja Dengan lagu-lagunya yang hits Entum perhatikan Entum Kalau lihat Lihatlah Don't Joelnya J-O-E-L Billy Joel Coba untuk melihat Di googling melihat Wajahnya pun begitu gitu loh Matanya apanya Dia menutupi dengan Rambutnya yang kribu yang besar Yang dikebawahi Sehingga Wajahnya tidak terlihat Seperti Mongolia sindrom Entum lihat Coba lihat Dan baca riwayat hidupnya Ketika dia dihina di sekolahnya Dikatain aneh lah Dikatain berbeda lah You look so familiar Kata ibunya Lu tuh Ngetop Bukannya berbeda Mereka tuh gak punya Seperti yang kamu miliki Dan aku mencintaimu Apa adanya I love you just The way you are Itu sebenarnya ucapan ibunya Kepada anaknya Ibu bapak sekalian Bagaimanapun anakmu Katakanlah I love you just The way you are Aku mencintaimu Apa adanya Apapun aku akan cintai Jangan pernah sepelekan anakku Jangan pernah hina anakku Kepada calon-calon mantumu Datang ke rumah Sebelum nikah Lu gamparin dulu Kayak begitu dengan kata-kata yang pedes Kau mencintai anakku Ya Ingat Film Maleficent yang kedua Ingat Apa kata si Maleficent kepada calon ini Do you love Aurora Lo benar cinta sama Aurora Kan dibilangkan Dari jawaban itu Dengan segenap Seluruh hidupku Well Well My reason Saya penyuka film Dan penyuka untuk Bisa kita ambil hikmahnya Hei para bapak Katakan itu kepada calon mantumu Ini bagian daripada keluarga Panggil Lu siap gak Kalau gue bilang Saya nikahkan engkau Dengan anakku Aisyah Binti Ahmad Haikal Hasan Dengan mas kawin Akan kamu berikan Kau siap Saya terima nikahnya Siap 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 ustad Saya lagi ngebayangin begitu Saya lagi manggil Iya Saya lagi ngebayangin Saya panggil tuh Dia anaknya Sultan Brunei Melamar anak saya Gitu kan Saya lagi panggil Lu siap gak Saya bilang gitu Siap Lu siap terima lahir batinnya Maksudnya apa ustad Kan saya terima Nikahnya dan kawinnya Maka saya terima lahir batin Lu siap gak Beratnya 102 kilogram Lu siap gak Ntar kalau dia beranak Melahirkan Beratnya menjadi 100 lebih Lu siap gak Ntar kalau dia tuaan dikit Dia peot Lu siap gak Ketika dia menyusui Maka kurang indah Payudaranya Lu siap gak itu semua Lu siap gak Kalau ntar anakmu gak sholat Gitu dong Lu terima gak Kenapa Karena setelah kau katakan Saya terima nikahnya dan kawinnya Selesai pencarianmu Terhadap wanita lain Ketika kau berkata Dengan anakku Saya terima nikahnya dan kawinnya Kau terima lahir batinnya Kau terima jelek baiknya Kau terima cerewetnya Kau terima Walaupun dibikin kopi gak enak Lu berjumpah kepada Allah Eh dengar Lu bukan bersaksi pada aku Kau bersaksi pada Allah Penghulu Dia cuma mencatat Dia cuma mencatat Tapi sebenarnya Catatan yang tidak pernah hilang Itulah dilauhil mahful Ketika Allah Merestui dan meredoi Dan membuat sah Pernikahanmu Kami semua Semua sekedar Sambil lewat Dalam kehidupanmu Terima gak begitu Terima Ustaz Andai kata kau Tidak mencintainya lagi Jangan katakan padanya Jangan sakiti hatinya Katakan padaku Balikin padaku Dalam keadaan baik-baik Kembalikan padaku Setelah kau tidak mencintainya Dari sekarang saya pesankan Menyakiti hatinya Sama dengan menyakitiku Sebagaimana Rasulullah S.A.W Ketika Ali Ibn Abi Talib Ingin menikah lagi Dan bilang Mena Nabi Karena dia akan Menduakan Fatimah Anak Nabi Nabi tidak mengizinkan Dan tidak melarang Cuma kalimatnya Ketika Sayyidina Ali Minta izin Untuk menikah lagi Nabi berkata Pada Ali Wahai Ali Fatimah itu darah Dagingku Menyakitinya Sama dengan menyakitiku Lu pikir dah sendiri Yang kalimat Lu pikir dah Itu kalimat saya Yang kalimat Dari Rasulullah Hanya segitu Fatimah Darah dagingku Menyakitinya Sama dengan Menyakitiku Artinya Nabi Tidak setuju Artinya Nabi Tidak setuju Apakah ketika Nabi gak setuju Bermakna Nabi melanggar Firman Allah Ya tidak Itu soal selera Soal hak Soal selera Mana bisa Soal hak dan selera Dihukumkan dengan fikir Ibu Ibu gak rela Dimadu Hak ibu Tidak bersalah Hak ibu Mengatakan itu Silahkan Itu hak ibu Gak ada masalah Bukan saya mendukung Tapi itu hak ibu Nanti kamu Masuk sorga Dari pintu yang mana saja Kalau kamu izinkan Jawab begini Saya insya Allah Masuk sorga Dari pintu yang lain Bukan gue ngajarin nih Bukan Tapi kayak begitulah Jawabannya kurang lebih Buat orang puasa Allah kasih babu royan Betul Dari buat tahajud Bisa Dari sedekah Bisa Dari Solawat Bisa Dari Seekor anjing Kausan Kamu berikan minum Bisa Betul gak Ada banyak kasus Baik Jadi kesimpulannya Ibu-bubah sekalian Tetaplah mencintainya Apa adanya Kenapa Karena ekonomi membaik Justru makin cinta Kemarin Dalam acara 212 Di sore hari Masih di hotel Saya kedatangan Seorang ibu Yang lagi sakit Dan dia mengadu Habis-habisan Kenapa Karena suaminya Maaf Menikah lagi Dia lagi sakit Lagi sakit Dan sakitnya parah Sehingga dia tidak bisa Berbuat aktivitas apapun Tapi ekonominya membaik Nah akhirnya kalau begini Apa-apa yang terjadi Ya saya menasihat hatinya Dan saya memanggil suaminya Saya mendoakan Pak Beliau ini lagi sakit Ketika istri lagi sakit Yang mesti dilakukan adalah Curahkan waktu lebih banyak Ketika istri lagi sakit Yang diperlukan adalah Perhatian yang lebih Ya Lebih sering di rumah Nikmati Secara batin Kebersamaan itu Bikinin dia teh Pijitin kakinya Bikinin dia nasi goreng Iya Bercanda lah dalam bikin Walau dia gak bisa bangun Geser tempat tidurnya Dekat dapur Bikin canda Bikin canda Eh sayang Apa lagi nih Eh lu dong Kamu bisa nih Ayo apa lagi Ayo masukin nasinya pak Kecapnya gimana kecapnya Eh cepetan dong Apa lagi dong Indah sekali Ada suasana yang bisa kita ciptakan Seperti itu Ya Bapak-bapak sekalian Ya Bisa begitu ya Insya Allah cintai istrimu Lebih cinta Justru ketika lagi Membutuhkan Baik Kita buka forum Pernyajawab Jam 10 Silahkan Tafat tolong Kita rajukan pada Poin yang kedua Poin yang kedua belas Baik Teman sekalian Silahkan Yang ingin bertanya Silahkan 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau nanya Terkait dengan Perekonomian Kebetulan saya Menikah baru setahun Alhamdulillah Istri lagi Mengandung 9 bulan Amil Tinggal menunggu lahirnya aja Insya Allah di bulan Desember ini Gini Pak Ustad Ini masalah Pekerjaan Sebenarnya Saat ini kan masih Perluan kontra Ada pekerjaan Bidang usaha Yang Masih haram Dan ada yang bilang Masih halal Kita sebut aja Misalkan Maaf saya sebut Asuransi Kebetulan Saya Asuransi cariah Tapi Pada Praktiknya Masih banyak Hal-hal yang Mungkin Masih meminggungkan saya Ini yang saya mau tanyakan Apakah Bagaimana pendapat Ustad Kalau saya bekerja Itu tidak setengah hati Karena kan Masih Israel Masih Masih Nggak tahu nih Haram atau halal Apakah itu juga Berpengaruh Ketika saya bekerja Jadi Kayak males-malesan Seperti itu Itu kan berbarang Terhadap rezeki saya juga Itu aja Pak Ustad Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Siapa nama tadi? Saya Pandi 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 Iya Pandi Pandi Kenalkan nama saya Haikal Hasan Iya Sering Orang hanya Memanggil saya Sebagai sebutan Ustad Dan sebagainya Silahkanlah Saya nggak pusingin Dengan sebutan itu Tapi sejatinya adalah Saya 22 tahun Di bidang marketing Dan separuhnya Itu adalah Marketing asuransi Saya Yang memperkenalkan Pertama kali Asuransi syariah Saya bangun Aksa Syariah itu Selama 7 tahun Saya juga yang Yang memperkenalkan Manulaif syariah Saya juga yang memperkenalkan AIA syariah Pokoknya syariah 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 semua Saya perkenalkan seluruh Indonesia Pada waktu itu Artinya saya mempunyai keyakinan Bahwa yang syariah itu halal Selama tidak tercampur Dengan yang konvensional Itu ya Namun belakangan ini Mereka berada dalam satu kuali Dimana investasinya dibikin sama Itu karena apa? Karena kelicikan pengelola Bukan karena Hukum dasarnya Kan ada 4 kriteria syariah Satu Harus ada Karena rasionya kan Mesti 5 persenan Gitu kan Yang kedua Tidak boleh hasil uangnya itu Digunakan untuk hotel Senjata Minuman keras Net club Dan sebagainya Tiga Keuntungan itu Apa namanya Keuntungannya dibuat Dengan cara Syirkah Mudah robah Dan seterusnya Banyak kriterianya Keritanya sudah benar Yang menetapkan itu syariah itu DPS Saya juga DPS pada waktu itu Di Panin saya juga aktif Panin syariah Panin DICI Sekarang Panin Dubai Saya juga aktif Waktu itu Cuma sekarang Tidak ada yang mau Undang saya Semua coret saya Kenapa? Gara-gara urusan 01 dan 02 Sudara Kok jadi gue yang curhat Teman lu ya? Jadi sayang Pada waktu itu Kenalkan Tapi Regulasinya betul Saudaraku Regulasinya betul Tetapi Aplikasinya Di bawah itu Yang jadi Enggak beres Gitu loh Tau gak Hanya pada waktu itu Saya maaf ya Sebut satu ya BSM yang murni syariah Pada waktu itu Eh Bang Mu'amalat Yang murni syariah Lalu kemudian BSM BSM dengan Men-split Antara bank mandiri Dengan bank syariah mandiri Buktinya ada kode transfer Saat anda ini Gitu kan Tidak menjadi satu rekeningnya Nah itu tanda Bahwa itu Kualinya itu berbeda Ya Uangnya itu dibedakan Kasnya Yang lain Ya terusnya Mungkin dia Mungkin gak Wallahualam bisawal Tapi ketika duitnya jadi satu Maka itu Bukan Haram Tapi regulasinya yang brengsek Insya Allah Kesalahan bukan ditetapkan padamu Tapi pada orang yang mengelola keuangan Dia gak bisa dipercaya Dia campur Antara yang syariah Dengan yang konvensional Yang konvensional Udah gak ada diskusi Haram titik Kagak ada lagi No doubt Itu betul-betul haram Yang jadi masalah adalah Keraguanmu Ketahuilah Ragu itu adalah Alarm otomatis dari Allah Bahwa kau sedang salah Atau berada di sebuah kesalahan Atau menuju sebuah kesalahan Saya ulangi lagi Ragu adalah alarm otomatis dari Allah Kau sedang salah Kau berada di tempat yang salah Atau menuju Kepada sebuah kesalahan Silahkan pilih Dari mana itu Apakah keraguanmu Karena kau melakukan yang salah Atau keraguanmu Kau berada di tempat yang salah Tapi yang kau lakukan betul Atau kau berada Atau kau nantinya sebentar lagi Menuju sebuah kesalahan Definisi yang langka Dan berharga Tolong kau pegang selama-lamanya Sekali lagi Ragu adalah alarm otomatis dari Allah Yang menandakan Kau sedang salah Atau berada di tempat yang salah Atau menuju sebuah kesalahan Dari mana dalilnya Karena itu disebut Al-Furqan Furqan itu Kemampuan otomatis Dari Allah Untuk membedakan yang Hak dan yang batil Untuk membedakan yang Halal dan yang haram Itu keraguan Itu otomatis Wah ibu-ibu Pernahkah ibu-ibu sekalian Mau makan di restoran Tapi ragu Halal api haram ya Halal api haram ya Halal api haram ya Pernah? Pernah? Itu furqon telah ada di dadakmu Allah telah berikan kau kemampuan Untuk membedakan yang halal dan yang haram Ketahuilah kau sedang berada di tempat yang haram Tapi sering kita justifikasi Ketika kita bilang Haram ke halal ya Haram ke halal ya Oh itu ada orang berjilbab makan Dia buat perbandingan dengan cara yang salah Itu ada Enak kok enak Abis sepiring Padahal dia sedang makan yang mengandung minyak Babi Itu alarm otomatis dari Allah Kenapa kau lawan alarm otomatis itu Kenapa kau abaikan alarm otomatis itu Allah udah tunjukin kok Allah udah baik-baik kok Memberikan, mengirimkan malaikat Kepadamu Allah berikan malaikat itu Itu namanya al-furqon Mau bisnis tanah sama orang Ragu Halal apa haram ya Tanah ini ya Haram apa halal ya Kayaknya gimana ya Haram apa halal ya Ah nanya ustad dulu deh Nanya ustad Ustad saya tanya Saya lagi ada bisnis Begini, begini, begini Haram apa halal ustad ya Oh haram Eh ustadnya bego Ustadnya disalahin Kenapa? Karena gak sesuai dengan harapannya jawabannya Tanya lagi yang lain Ustad saya ada bisnis multi level Jadi begini, 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 begini Halal apa haram? Haram itu Hmm ini ustadnya gak ngerti nih Saya yakin gak ngerti nih masalahnya Tanya lagi ustad lain Ustad muda Millennium Ustad saya menanya ustad Gini, 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 gini Betul? Haram apa halal ustad? Oh halal, halal Oh ini ustadnya ustad milenium Bener jawabannya Ye Kurang ajar banget ini orang seperti ini Dia hanya mau benar Kalau umpamanya sama dengan pikirannya Padahal Allah ciptakan kita dalam suasana yang berbeda-beda Berbeda kepentingan Berbeda kepala Berbeda otak Berbeda isi Tapi dia Ingin menyamakan semuanya Dengan menjustifikasi Kalau cocok sama dia Ambil Gak cocok sama dia Tinggal Allah nyindir orang kayak begini Ini seperti orang yang sedang berjalan Ketika ada kilat menyambar Terang Dia jalan Ketika gak ada kilat Dia diem Gitu Ini perilaku munafik Perlaku munafik Kata Allah subhanahu wa'ala Dalam Al-Quran Artinya apa? Kalau cocok aja ambil Kalau gak cocok Gak ambil Begitulah mental Para pejabat di negara ini Kebanyakan Mulai lagi Dibuang situ lagi Bagaimana tidak Pancasila yang murni itu Pancasila yang indah itu Pancasila yang hebat Dan pemersatu itu Yang lahir dari rahim ulama Diterjemahkan suka-suka 212 itu gak Pancasilais Lah 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 Apa hubungannya? Hah? Ibu bapak yang seumuran sama saya Pakai jilbab dulu itu Dilarang di sekolah Di kampus Betul Gara-gara Tidak Pancasilais Kan Pancasila Diterjemahkan sesuai Dengan selera zaman Kurang ajar ini Manusia-manusia seperti ini Pancasila itu Baik Pancasila itu Utuh sempurna Pancasila itu Al-Quran Yang lahir dari Rahim ulama Dari saripati Al-Quran Yang saya maksud Baik Tuhan yang maizah itu Masya Allah Dan seterusnya Sampai berlaku adillah Keadilan sosial Kan ayat juga kan Apa terjemahnya? Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Diingetin oleh Khamtib Jumat Ya kan? Setiap penutupan Begitu kan? Jadi indah sekali Tidak usah diganti Dengan yang lain lah Udah cukup Ya Pancasila Untuk dasar 45 Di dasar negara Karena apa? Karena kita Berbeda agama Suku, ras Kepentingan Itu sebagai Pemersatu Buat kita semua Tapi lihat Terjemahannya Sesuai dengan selera Penguasa Ya Zaman dulu Kita mesti ikut Natalan rame-rame Kalau enggak Pancasilais Loh 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 Bu Yahamka menentang Gak bisa Pernayaan Natal bersama Gak bisa Itu namanya mencampur Adukan agama Namanya Ya Maaf Gitu ya mas ya Jadi Anda sedang berada Di tempat yang salah Atau menuju ke tempat salah Atau sendiri sedang melakukan kesalahan Koneksi saja Itu jawaban yang pamungkas dari saya Kau akan tahu Harus apa yang kau lakukan Saran saya Saran saya Jangan berhenti dari pekerjaan Sebelum Anda mendapat pekerjaan baru Anda berbuat zolem dua kali Bagaimana dengan kehidupan rumah tanggamu Kalau kau harus segera berhenti Yang tadinya mendapat pendapatan Akhirnya apa Malah terjerumus kepada kehancuran Gitu ya Bukan legitimasi Legitimasi dari keharaman Bukan Tapi ketika bisa ditolerir Tolerir itu ada batas waktunya Jangan berniat abadi selama-lamanya disana Berniatlah yang baru Begitu ya Baik Ada lagi Waktunya Kayaknya saya gak canggup untuk yang kedua Karena waktu sampai 10.30 Ini udah 10.12 Silahkan Ibu Buat yang nanya Laki-laki Saya kasih hadiah Kopi Babe Haikal Kopi ini khusus untuk pria Karena mengandung Kepulaga Jahe Kayu manis Dua jam sebelumnya Paham gak lo maksudnya Eh Bini lo lagi hamil Oh jangannya terlembat lagi Bahaya kalau lagi hamil Yaudah Asal bisa jaga diri Silahkan Biasa kalau Hati-hati ya Hati-hati ya Minumnya malam aja Jangan berangkat kerja Kalau berangkat kerja lo minum Lo kilap Ntar pagi-pagi Lo kilap sama yang di kantor ya Minumnya di rumah aja Jadi kalau kilap Ada pelan biasaannya Masuk kamar Koji Gitu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu luar biasa Pertanyaannya Buat Ibu dapat kopi Ini kopi apa Belum nanya Ustadz Oh belum ya Allah Yaudah Maafin Silahkan Ini mengenai keraguan Nyambung dari Bapak tadi Soal keraguan Soal keraguan Saya mau tanya Ustadz Kebetulan ini di bidang saya Saya distributor di sebuah kementerian Salah satu kementerian Ketika saya dapat order Dapat orderan rutin Anggarannya itu gede banget Tapi Yang saya belanjakan itu Tidak 50% nya Di bawah 50% nya Sisanya mereka nitip ya Bu Nitip ya ini ya Bu Nitip ini Bu Itu Saya menjalankan bisnis Dan kerjaan saya itu benar Apa tidak sih Ustadz? Enggak Dilanjutkan apa tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita japri aja deh Ngobrolin jawabannya japri aja deh Ya Jadi Ibu Ya itulah perilaku-perilaku yang menyebalkan Dari mereka Bikin anggaran gede banget Yang digunakan sedikit banget Kita disuruh balikin ujung-ujungnya Begitu ya Saya juga begitu awalnya di kementerian Saya memberikan pelatihan Di pelatihan juga begitu Tapi suka-suka Ibu Mau ngasih atau tidak Dan pernah Saya tidak ngasih sama sekali Besok hari saya gak dipanggil lagi Dan dicoret dari rekanan Gak apa-apa Coba Ibu lakukan itu Dicoret gak? Dicoret gak? Udah tiga ruangan Udah gak dipakai lagi Gak dipakai lagi? Enggak Alhamdulillah Kenapa? Berarti Ibu orang yang mempertahankan kebenaran Ibu pertahuilah Uang yang dimana kita berpartisipasi Untuk keburukan seperti itu Gak akan bisa memberikan manfaat Gak akan bisa bikin Ibu kaya Gak akan bisa Ibu bahagia Kenapa? Karena uang begitu Berapa banyak rakyat menangis di pinggiran Tapi mereka menikmati Dengan anggaran yang mengelembungkan Ibu percayalah kepada saya Ibu tidak akan mendapat Dan tidak akan bisa menikmati Bukan Ibu ya mereka itu ya Tapi Ibu sebagai jalannya kan Mereka gak akan bisa menikmati itu Mereka akan menderita Dengan uang yang diterima Apa artinya? Satu miliar Dua miliar Sepuluh miliar Seratus miliar Apa artinya Kalau kita Na'uzubillah Setruk Berak di tempat tidur Kencing di tempat tidur Punya duit Satu triliun Apa coba? Mata buta Gak boleh makan Yang manis-manis Gak boleh makan Yang gurih-gurih Gak boleh makan yang asin Yang asem Yang pahit Makan apa? Pisang kepok Kalau makan Saya kenal Saya kenal Pemilik bank Saya gak mau sebut namanya Saya kenal Pemilik bank Berobat tiap hari Kerjaannya sampai ke luar negeri Dan keputusannya Amat dokter Karena begitu komplikasinya Dia hanya boleh makan Pisang kepok Buat kita pisang kepok Makanan perkutut Dia gak boleh makan apapun Makan daging Kambing Makan gulih gak boleh Makan nasi kebulih gak boleh Makan nasi putih Mengandung glukosa Makan ini Mengandung ini Makan ini Mengandung ini Semua hidup itu Sampai sekarang Sampai sekarang Udah terbujur di rumahnya Cuma makan pisang kepok Duitnya Satu triliun juga ada Mau kayak begitu Na'udzubillah Sumbha Na'udzubillah Meningan kaya Tapi hebat Dan sehat Iya kan? Yalah pak Ngacu aja perbandingannya Jadi kesalahan saya Begitu saja Ya Jangan mau jadi Kepanjangan tangan Buat mereka Gitu Kalau bisa Ibu datengin rumahnya Ajak saya Biar dia nangis Nangisan Gitu lah Tahan Pertahankan ibu ini Saya akan bilang gitu Ibu ini orang jujur Pertahankan Jangan menjadikan ibu ini Perahan Yang kau ambil Dan kau titip Dan kau ambil kembali Untuk kepentingan diri Bukan hanya haram Kau mengajak orang Masuk ke dalam lembah yang haram Sampaikan saran saya Pada dia Good Udah lewat Kita dalam pertemuan Pertahankan ke-12 Pada berikutnya Jangan lupa teman-teman sekalian Sambil menunggu Ustaz Beliau ini ayah saya Yang akan ceramah ini ayah saya Ustaz Hasan Namun Sambil menunggu beliau Saya mohon izin Kepada teman-teman Di Darut Tauhid Tolong diedarkan Untuk Beasiswa Santri Pesantren Darut Tauhid Ibu bapak Kalau anda tidak punya anak Maka anak-anak itu Menjadi anakmu Betul Betul Waladun Soleh Bukan Abnaun Soleh Abna itu Darah daging Dan hebatnya Nabi Mengatakan Bahwa putus amal itu Kecuali tiga Satu Anak yang Soleh Bukan anakmu Gak apa-apa Asal kau biayai Bukan darah dagingmu Gak apa-apa Asal kau Bantu dia Padahal bukan darah dagingmu Tapi mendapat pahala Abadi terus sepanjang masa Kenapa? Karena kau yang bantu dia Membiayai Hafalan Qur'annya Walaupun bukan anakmu Kau yang bantu dia Supaya dia bisa Hafalan Qur'an Setiap satu lembar Dia baca Dan dia hafal Ibu bapak mendapatkan Pahalanya Siapa yang berbuat kebaikan Mempelopori Dan orang lain Ngikut Maka dia akan mendapatkan Pahala Sebagaimana Orang itu Yang melakukan Jadi Kalau kita tidak bisa Hafal Qur'an Jadikan anakmu Yang menghafal Qur'an Kalau anakmu sudah dewasa Dan susah menghafal Qur'an Jadikan anak orang lain Kau bantu Untuk bisa menghafal Al-Quran Kalau tidak bisa juga Isi itu Kota-kota itu Isi-isi Kalau ada orang yang mau Biasiswa santri Biasiswa hafal Qur'an Berusaha Deketin Dan isi Kalau tidak bisa juga Cari istri Yang bisa baca Yang bisa hafal Al-Quran Kalau istri yang sekarang Tidak hafal Qur'an Panggil guru Untuk bisa menghafal Al-Quran Udah seudana aja sih Semoga Allah Merestui Meredoi Dan memberkati kita semua Amin Ya Allah Ya Rabbul Alamin Hadiah Oh beli kopinya di belakang Ada di Borong 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 Ibu Nih Yang tanya tadi Tolong mas Sahabatku Tolong kasih ibu itu Ini kopinya umum Kopi Aba Buat siapa saja Tapi ya 100% Saya jamin Karena saya Produsennya Tahu banget Ini kopi Mutuk 100% Tidak 99 100 gitu ya Bapak-apak-apak Sekalian di belakang juga ada Silahkan Alhamdulillah 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 Wa'ayakum Majumain Subhanakallah Habihamdi Subhanallah Habihamdika Shadu ala ilahi Alhamdulillah Astaghfir kawanatubu ilaih Bila itu dikwal hidayah Walahum minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbul Alamin Hatur terima kasih Ustaz Doktor Babi Haikal Hasan Yang telah memberikan Sajian ilmu Untuk kita Pada pagi hari ini Baik Sebelum Alhamdulillah